Halo sahabat semua para pecinta cerita sinetron bida dari surgamu dimanapun anda berada kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan memberikan sebuah kabar terbaru mengenai alur cerita sinetron bida dari surgamu yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian pada momen cuplikan trailer hari ini cukup dibikin tegang karena semua karakter disini dipenuhi dengan rasa kegembiraan karena pada akhirnya kita pun telah datang dimana bulan ini adalah bulan kemerdekaan 1945 dimana Indonesia Raya akan segera mengibarkan bendera merah putihnya tentu para kru dan sinetron SCTV disini merayakan pelomba 17 Agustusan namun secara dimensi dalam karakter pemeran utama dari seorang Dennis yang kali ini mendapatkan sebuah teror dari laki-laki yang memang cukup sangat misterius sekali teruntuk pada kali ini guys dimana di episode sebelumnya kita pun sudah menyaksikan semuanya kalau antara Dennis dan juga Rangga dimana pria misterius tersebut yang sempat saja guys pada saat itu ketika pria misterius tersebut pun sempat datang ke rumah Dennis dan menyelinap dimana ia juga sempat membergoki pria misterius tersebut dan menggunakan sebuah helm dan jaket hitam dan tentunya guys ini adalah suatu-satunya titik terang dimana Dennis pun akan segera mengungkap kejahatan dari seorang Rangga namun pada akhirnya alhasil pun disini tidak dapat sebuah titik terang karena pada akhirnya Rangga pun disitu bisa melarikan diri namun Dennis juga disini sempat memberikan luka terhadap tangan dari seorang Rangga dan pada saat itu juga ketika Dennis disini bertemu dengan sosok Rangga dimana Dennis pun disini langsung saja ingin melihat bukti tersebut karena Fa Mario dan Ibu Lauja sempat bertujuan kepada Rangga begitu juga dengan Sakinah selama ini Sakinah pun belum begitu sepenuhnya percaya terhadap Rangga walaupun Rangga bukanlah pelakunya dalam hal ini kita pun sudah cukup mengetahui kalau seorang Sakinah disini ia pun membawakan sebuah karakter yang cukup sangat bikin cerdas dimana pada akhirnya Sakinah juga cukup mengetahui tentang siapakah Rangga selama ini dan sebenarnya dalam sebuah cuplikan trailer bida dari surgamu kita pun cukup dibikin tegang pada akhirnya disini Dennis pun hampir saja mengetahui siapakah laki-laki tersebut namun kita pun tidak menyangka kalau pada akhirnya disini tangan Rangga pun tidak ada sedikit luka apapun dan disinilah dimana Rangga sendiri disini sudah bisa membaca situasinya dan disitulah Dennis pun sempat terkejut ketika melihat luka tangan yang ada di tangan si Rangga itu tidak sama seperti pada waktu itu ketika Dennis melukai tangan pria misterius tersebut dan tentunya guys disini Dennis pun akan sangat begitu merasa salah paham terhadap Rangga kalau dirinya memang selama ini telah menuduh Rangga adalah sosok pria misterius tersebut sehingganya membuat Pak Mario dan Ibu Lauja dan juga Sakinah sangatlah begitu tercengang ya guys karena pada akhirnya tangan dari Rangga ini tidak ada luka sedikit pun padahal ini semua sudah dimanipulasi oleh sosok Rangga untuk supaya bisa mempercepat pergerakannya dan menyusun rencananya tersebut untuk supaya bisa mendapatkan Sakinah dari tangan Dennis dan tentu pada cuplikan hari ini kita pun cukup dibikin tegang dengan alur dan kisah ceritanya namun sebelum lanjut juga ya guys ke pembahasan dan ke alur videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bida dari Surgamu dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan Bida dari Surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas sebuah momen kontropesional yang mungkin kali ini akan memberikan cuplikan yang cukup sangat menegangkan sekali di mana kita pun melihat Ibu Hamidah di mana sosok Ibu Hamidah ini sangatlah begitu kecewa ketika ia memandangi sebuah foto dirinya bersama Fahidar di mana pada waktu itu mungkin mereka pun sangatlah bahagia tanpa disadari dan tanpa diketahui oleh sosok Ibu Hamidah yang pada akhirnya disini Fahidar pun mengungkapkan kalau dirinya memang benar-benar mengakui di mana ia pun sempat berhubungan dengan wanita lain dan terlahirlah sosok anak yang memang kali ini menjadi anak buangan siapa lagi kalau dalam cerita ini kita pun akan menyukurkan dalam sebuah karakter yang cukup menegangkan lagi bagi seorang Sakinah yang kali ini mungkin akan menimpa sosok anak buangan tentunya disini Ibu Hamidah yang sangat begitu menangis darah karena ia pun tidak menyangka kalau selama ini Fahidar yang sudah mengecewakannya karena perihal di mana Ibu Hamidah disini tidak mengetahui asal-usul dari Fahidar begitu juga dengan sosok wanita yang selama ini menjadi istrisah dari Fahidar dalam momen ini kita pun cukup dibikin sedih karena pada akhirnya Ibu Hamidah sudah mengetahui tentang rahasia besar dari seorang Fahidar di mana Salim yang saat itu sempat memberi saran kepada Fahidar agar supaya berkata jujur karena pada akhirnya lama-kelamaan pun akan segera terbongkar apabila Ibu Hamidah sendiri yang akan mencari tahunya tentu kali ini Fahidar pun tidak mau mengecewakan ataupun menyakiti Ibu Hamidah untuk yang kedua kalinya dalam cuplikan tadi malam pun di mana Fahidar juga mengatakan kalau dirinya memang benar-benar akan mengatakan dan sejujurnya dirinya memang sudah pernah menikah dengan wanita lain disinilah justru malah sebaliknya ya guys karena nampaknya rasa kecewa dan rasa sakit hati yang dimiliki Ibu Hamidah teruntuk pada episode kali ini Hamidah yang sangat begitu cukup kuat dengan rasa kesalnya terhadap Fahidar peralih juga dalam adegan terakhir guys kita pun sudah mengetahui bahwasannya sosok membengus Namira yang tidak pernah kalah saing dengan sosok Dini di mana ia pun saat itu malah menjurumuskan kalau Andrew disini harus dekat dengan Dini namun pada akhirnya disini Namira pun merasa kalau dirinya merasa sudah cemburu karena mungkin akibat bawaan dari seorang anaknya di mana ia pun dengan sigap ketika Andrew pun saat itu ikutan lomba panjat pinang namun pada akhirnya Andrew pun disini malah ikut balap karung dahulu namun pada saat itu Andrew pun sempat mengalami cedera pada kakinya sehingga disini Namira pun ingin berniat untuk membantu dan menolong Andrew namun dengan sigap ya guys karena keterampilan dalam perhatian dari sosok Namira ini yang begitu cukup kurang nyaman bagi seorang Andrew dan terlihat juga disitu sosok Dini yang di mana kali ini Dini adalah seorang wanita yang telah dekat bersama Andrew sehingga ia pun akan memberikan sebuah perhatian yang lebih untuk Andrew di mana Dini sendiri disini menyaksikan langsung dan melihat langsung bahwasannya Namira disitu memang kurang cocok dengan sosok Andrew yang nampaknya Namira disitu malah membentak-bentak Andrew agar supaya disini Andrew pun merasa puas karena disini juga kita pun menyaksikan bahwasannya seorang Andrew yang kali ini memang selalu menyindir Namira atas kedekatannya bersama sosok Dennis disini Namira pun merasa kesal dan pada akhirnya Namira pun hampir saja membalurkan kapas tersebut kepada luka si Andrew sehingga Andrew pun berteriak di mana kali ini juga Dini melihat langsung kalau situasi yang kondusif seperti ini membuat Dini semakin kesal dengan tingkah dan kelakuan Namira dan sepertinya Dini pun disini tidak tinggal diam ya guys kalaupun Dini disini bukanlah calon istri dari seorang Andrew namun justru malah sebaliknya disini Dini yang sangat begitu perhatian dan merasa sudah nyaman dan pada akhirnya Dini pun sudah merasa jatuh cinta akibat perlakuan Andrew selama ini yang begitu nyaman terhadap dirinya nah guys tentunya momen seperti ini yang sangat kita nantikan dalam cuplikan di mana seorang Dini yang pada akhirnya akan segera menikah dengan sosok Andrew kemungkinan besar Namira pun akan bisa menangis darah karena pada akhirnya ia pun tidak bisa memiliki Andrew ataupun Dennis sebenarnya dan sepertinya juga disini Namira akan segera menikah dengan sosok pria misterius yang selama ini meneror Sakinah guys dan disini kita pun sudah cukup menegangkan sekali menyaksikan kalau seorang pria misterius tersebut yang pada akhirnya disini terus menerus mendekati Sakinah dan tentunya kali ini Dennis pun akan segera sadar dimana ia pun telah dimanipulasi daya oleh seorang rangga nah guys tentunya dalam cuplikan ini kita pun cukup dibikin tegang cukup kita nantikan saja dengan alur dan kisah ceritanya pada episode mendatang dan kita tunggu saja ya guys kelanjutan ceritanya malam ini terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis sub indo by broth3rmax